Hai eh ampere kompresor kompresor ampernya naik Hai itu yang pertama Pak Bokasi double capillar ya olinya jangan lupa diberi terus yang kedua bak kalau misalnya dia skema dia kar kategorinya R32 Bapak Alvianus kalau dia kategorinya R32 Anda bisa contoh ilmunya saya juga dapat ilmu diri Bapak K sorry Bapak Koso itu orang baik dia tuh aku suka berbagi ilmu di grup pendingin ya Anda ganti dengan oli M karate R134 kalau misalnya Bapak Alvianus kompresor Anda itu menggunakan freon R32 nanti freonnya apa namanya ampernya bisa turun sampai 25% ampernya bisa turun sampai dua persen Pak Oke ya Bapak Alvianus ya Bapak Andik Asya salam kenal masaan saya Andik hadir ya Pak Andik salam kenal kembali Pak Andik Bapak Agung Hai Oke makasih umumnya ya Pak Budi semoga bermanfaat ya Pak Budi Hai Pak Budi kemudian Pak Agung ya Pak Agung bertanya Mas bedanya kompresor konvensional sama inverter gimana eh Bapak Budi tadi sudah jelaskan sebenarnya tapi saya jelasin lagi dah bedanya kalau kompresor konvensional itu ampernya tinggi enggak bi-ampirnya tuh mau bukan tinggi maksudnya stabil gitu konstan 0,9 0,9 terus turun-turun lagi 0,8 0,7 gitu Pak ya tapi kalau inverter itu bisa turun Pak jadi kalau inverter itu kan putarannya kayak gini Pak kalau misalnya masih masih panas kayak gini tapi kalau udah dingin kayak gini dia Pak putarannya kalau inverter tapi kalau konvensional putarannya terap konstan tetep aja gitu Pak Hai perbedaannya kompresor inverter Hai dan konvensional Hai ngapain Hai seperti itu ya Hai udah menjemputkan menjemputkan tukerama pulpennya tukerama pulpen menjemputkan seperti itu ya Bapak konvensional bahwa konvensional bapak agung ya Bapak Agung sebelumnya bagung ya Bapak Agung udah terus bapak Dino bertanya malam Mas Andre saya mau nanya pipase yang kecil saya kadang berembun baru dingin ruangan tapi kalau sudah tidak berembun ruangan tidak dingin kembali apa solusinya Mas anda solusinya Mas malam Andre saya mau nanya pipase yang kecil saya kadang berembun baru dingin ruangan tapi kalau sudah tidak berembun, ruangan tidak dingin kembali. Itu dua penyakit eh dua-dua kemungkinan ya Bapak Dino. Satu Anda pereonnya bocor terus yang kedua yang kedua itu mampet kapiler ya Pak tapi kalau misalnya hari kedua maksudnya setelah dimatiin terus dingin lagi terus matiin lagi, terus panas nih terus bapak matiin terus dingin lagi dinyalain dingin lagi. Itu biasanya masalahnya mampet Pak. Mampet kapiler. Solusinya diganti kapiler, di-flushing, isi freon lagi selesai. Ya Pak Dino ya sederhana ya Pak Dino ya AC kadang dingin ya ya Pak Dino ya, sederhana ya Pak Dino ya semoga bermanfaat Pak Dino Bapak Aswar bertanya lagi nanya lagi Pak Nrey, ke lukas pizzerbok, paham ada kebocoran di FAB. Ya oke mau solusinya dan cara bongkar FAB freezer box. Terima kasih sebelumnya Pak Andrey solusinya sederhana Bapak Bapak siapa nama ini? Bapak Aswar Bapak Aswar, solusi sederhana Bapak siapkan karter aja Pak sama karter, obeng min, sama balok secukupnya itu kan ada garisnya Pak disikunya kan ada garisnya itu tinggal Bapak sekelilingnya Bapak sobek dulu Pak Carter oke, sekelilingnya Bapak sobek dulu Pak Carter kemudian nanti lurus kebawah juga sobek Pai Carter lurus kebawah juga sobek Pai Carter set jadi 4 ya, 4 titik ya kan persegi 4 Bapak Aswar ya kebawah juga Pai Carter 4 biji terus habis itu Bapak lepas apa namanya namanya seng jeruk kalau saya bilang apa namanya ini aluminium apa seng jeruk itunya Bapak lepas udah selesai Pak sederhana ya Bapak Aswar ya jangan dibuat pusing sederhana sekali itu Bapak Aswar silahkan teman-teman yang mau bertanya tentang ilmu freezer ilmu AC ilmu kulkas ilmu mesin cuci atau mungkin mesin cuci anda rusak di rumah atau AC anda rusak di rumah gimana solusinya silahkan di apa namanya ditanyakan nanti bisa saya jawab ya apa namanya ini Bapak Aswar cara bongkar ya F-up freezer ya ya Bapak Aswar ya paham ya gampang Bapak Aswar modal Carter aja Bapak Aswar sudah sering kita berbagi di grup pendingin Alhamdulillah Bapak Sahrul semoga berkah ya Bapak Sahrul ya semoga berpekah ilmunya udah ayah kerja dulu selanjutnya pertanyaan kedua dari siapa nih pertanyaan kedua dari siapa nih Bapak Rumah Sangkar Rumah Om komersi suka sering terjadi short atau overload rusak di dalam unit penyebabnya apa ya dan cara menangannya gimana overload do you short atau overload rusak atau overload saya belum sampai 10 pk bapak Rumah Sangkar mohon maaf ya Bapak Rumah Sangkar saya belum sampai 10 pk ilmu saya belum sampai 10 pk tapi kalau Bapak mau Bapak Sangkar mau saya bantu mau ilmu eh mau saya bantu silahkan Bapak Inbox WA saya ya nanti saya akan berikan nomornya Pak AC Permawan atau Bapak juga bisa cari Facebooknya Bapak AC Permawan Bapak tanya beliau beliau yang baik kok orangnya baik orangnya humble orangnya ramah gitu ya nggak keras orangnya ramah mungkin dia bisa beliau bisa bantu Bapak saya juga banyak baca dari Bapak AC Permawan ya Bapak Rumah Sangkar ya terus berusaha nanti ada solusinya dia pasti Bapak akan ketemu solusinya ya Bapak Rumah Sangkar ya TNI si peningin toli toli hadir master ya selamat datang Bapak objek semoga semakin lancar ajakinya ya Bapak Edwin bertanya Bang mau nanya Pak Asep saya tahu orangnya Cimahia iya betul Pak Bapak Rumah Sangkar beliau orangnya baik banget Pak saya sering diajarin sama beliau ilmu-ilmunya banyak sekali Pak orangnya juga baik orangnya nggak nggak apa namanya nggak sombong nggak keras orangnya biasa gitu nggak mungkin dia bisa bantu Bapak ya semoga cepat ketemu solusinya ya Bapak Rumah Sangkar Bapak Edwin bertanya Bang mau nanya Asepanasonic 5PK R22 harus maksimal berapa PSI berapa soalnya nempletnya tidak ditulis minta solusinya ada solusinya Bang kalau kalau Freon sama saja Bapak Bapak Edwin Freon sama saja dari 60 sampai 80 ya makasih Om sama-sama Pak segera di ini Pak segera di inbox Bapak AC Permawan-nya ya dia orang baik kalau bilang aja dari Andre gitu siapa tahu Bapak AC Permawan bisa bantu saya juga banyak belajar dari Pak AC Hermawan ya Bapak ya perlukan antara 60 sampai 60 sampai dengan 60 sampai dengan berapa nih mana tadi 60 sampai 80 ya Pak kalau 60 udah dingin tutup kalau 70 udah dingin tutup 80 udah dingin tutup seperti itu cara kerjanya ya Bapak siapa nih Bapak Edwin ya Bapak Edwin ya jangan dibuat pusing itu sederhana PK-nya ya dan tinggal 4 x 5 20 lebih Pak ampernya ya Bapak Edwin ya eh Bapak siapa nih Bapak Edwin Mas Firman hadir di Kalimantan Barat Pak Andre minta ilmunya ya Monggo Mas Firman kalau ada ilmu yang bisa saya kasih saya kasih ke Pak Firman tentunya ilmu yang sudah saya pelajari ya kalau ilmu yang dulu saya pelajari saya gak bisa kasih ya Pak Firman kemudian kayak tadi tuh yang Bapak Rumah Sangkar tuh tanya tentang kasus 10 pk kalau saya kan mainnya saya kaset paling tingginya saya kaset jadi saya gak bisa bantu 10 pk gitu tapi mungkin saya bisa berikan jalur yang lain maksudnya recommended gitu ya recommended jalur yang lain wah ini ini ada Bapak Reki bertanya mau tanya lagi nih Mas Andre cara pengetahui titik bocor halus yang terdapat dalam unit AC agar lebih akurat pengecekannya gimana ya Mas Bapak Reki ya cek bocor AC ya cek bocor AC sederhana sekali sebenarnya Bapak Reki kalau misalnya saya bicara Anda baru ketemu sama maksudnya ini AC riwayatnya gak ini ya maksudnya riwayatnya Anda gak tahu AC kemudian Anda dipanggil oleh konsumen Anda kemudian Anda datang ketemulah AC Anda AC nya 0 PSI 0 PSI itu kan bocor 0 PSI itu kan bocor kemudian kita bicara Anda baru datang ke rumah itu maksudnya belum 2 ronde belum 3 ronde gak tahu riwayatnya juga saya akan jelaskan caranya ya caranya mendiagnosenya seperti ini Bapak Reki pertama Anda buka cover indoor cover outdoor kemudian sambungan di indoor sambungan nipple yang di indoor buka cover indoor cover outdoor sambungan yang di dalam apa namanya ini indoor sambungan indoor nipple indoor Anda buka Anda perhatikan harus ada olinya kalau misalnya ketemu titik olinya entah itu di indoor di outdoor atau di di sambungan berarti masalahnya disitu sederhana ya Pak itu kunci pertamanya kalau misalnya gak ketemu juga Anda pastikan dulu pipanya ini berapa meter panjangnya kalau pipanya panjang kemudian pipanya diukur umurnya sudah lama Anda ganti dulu pipanya oke tapi kalau misalnya kondesornya aluminium Anda press kondesornya aluminiumnya sederhana ya Pak cara ngetes yang kecil banget ya gak bisa Pak harus kita random mau gak mau kayak kita jurus tumble ban mau gak mau si outdoor kasih tekanan kemudian celupin ke bejana besar nanti akan ketahuan gelembungnya kalau bocor kecil saran saya Bapak pakai 500 PSI kemudian UBnya itu dipanasin dulu pakai hikuk ya biar ketahuan bocornya dimana seperti itu ya Bapak Reiki sederhana Bapak Reiki jangan dibuat pusing jangan dibuat pusing cluenya adalah kalau misalnya bocornya cepat itu biasanya kondesornya yang bocor tapi kalau bocornya lama banget maksudnya tiap 1 bulan atau tiap 2 bulan bocor maksudnya tiap 2 bulan preonnya turun tiap 2 bulan teonnya turun itu masalahnya di F-Hub atau di pipa jadi jangan asumsi kalau bocornya lama itu asumsinya di kondesor itu jangan kalau bocornya lama itu asumsinya di evaporator atau di pipa ya udah Bapak Raki Bapak Raki Bapak Raki paham gak Bapak Raki kalau paham silahkan bilang paham kalau gak paham bilang gak paham gak pahamnya dimana teman-teman yang lain juga silahkan kalau mau bertanya teman-teman ya teman-teman ya Bapak Tekad Budi bertanya lagi tanya lagi om kalau motor van indoor DC bising sudah diganti laharnya masih bunyi melengking adakah solusinya selain ganti om gak ada pak kalau diganti laharnya terus masih bunyi juga gak ada Bapak Budi gak ada solusi lagi itu memang putarannya terlalu kencang putarannya kencang kemudian itu masalahnya di angker pak di angker jadi angker sama dinamonya tuh masalahnya disitu kalau Bapak punya angker yang kedua mungkin bisa dioplos pakai angker yang lain ya angkernya aja dioplos pak jadi kalau Bapak gak punya angkernya ya mau gak mau diganti yang baru ya Bapak Budi ya van indoor brisik ya silahkan selain Bapak Budi ada yang mau bertanya lagi teman-teman teman-teman silahkan bertanya saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya satu orang paham mas Andre mantap seperti itu Pak Reki ya sederhana sekali Pak Reki yang kalau bocor bocor apalagi kalau kita bicara AC jaman now teman-teman ya AC jaman now itu bocornya kalau mungkin bocornya gede teman-teman kalau AC jaman now banyak banget bocor gede kalau jaman old jaman dulu AC konvensional yang mode lama lama itu bocornya susah ditebak susah dicari kalau mau model jaman-jaman sekarang AC yang jaman sekarang itu bahannya kan bahan-bahan yang kurang kurang bagus ya jadi bocornya cepat ketahuan sangat mudah nyari bocornya seharusnya kalau Anda sudah mempelajari ilmu-ilmu dari saya tentunya ayo teman-teman yang lain selain Bapak Reki dan Bapak Budi Bapak Budi dan Reki silakan kalau bertanya lagi ada 72 orang harusnya ada 700 pertanyaan disini eh 7 ribu pertanyaan harusnya ya ada 7 ribu pertanyaan saya temannya sampai jam 22.00 sambil oh iya segera informasi teman-teman ya informasi saya sudah apa namanya mempunyai sudah buka kelas online untuk teman-teman jadi teman-teman yang mau belajar mengenal basic AC basic oke terima kasih ya sama-sama Bapak Budi semoga berkah ya basic AC basic mesin cuci ataupun basic kulkas saya sudah ada kelas online nya dengan biaya 99.000 untuk selamanya jadi 99.000 untuk selamanya itu dibimbing langsung oleh saya dan mendapatkan prioritas maksudnya prioritas itu ada saya disitu di dalam grup ada saya terus dan saya bimbing saya akan ajarkan bagaimana caranya mendiagnosa AC mendiagnosa kulkas mendiagnosa mesin cuci dan banyak banget solusi-solusi yang gimana caranya agar kita kita kan pembisnis teman-teman ya bagi anda mungkin yang tukang AC atau tukang kulkas kita kan pembisnis pembisnis itu yang harus dipahami adalah bagaimana kita modal modalnya sehemat mungkin semini mungkin tapi untungnya sebesar mungkin itu juga saya terapkan di dalam grup online kelas yang saya bimbing ya teman-teman ya headsetnya keren ya bapak bambang belum bisa beli headset baru tapi suaranya mantap ya bapak bambang ya jadi kalau teman-teman yang mau bergabung atau belajar ikut dalam grup kelas online saya bisa mendaftar dengan biaya 99.000 rupiah untuk selamanya jadi biayanya 99.000 untuk selamanya teman-teman ya jadi selamanya teman-teman bisa belajar bersama saya bersama Nritatum headsetnya keren ya bapak yang penting suaranya nyampe ya pak bambang ya eh pak bambang ya pak bambang salam kenal izinnya mak mas salam kenal pak kembali bapak herman bapak herman silahkan bertanya bapak herman apa yang bapak bingungkan tentang AC kulkas mesin cuci saya akan jawab pertanyaan anda semampu saya tentunya ya eh apa namanya misalnya bapak herman bingung cara ngukur CRS gimana gitu atau cara ngukur cara menentukan kompersor AC yang bagus bagaimana kemudian cara isi freon cara film film kulkas kemudian kulkas yang gak dingin bagaimana silahkan ditanyakan dan bapak yang lain izin nyimak Jayapura hadir ya monggo pak carol Jayapura silahkan bapak carol bapak carol juga bisa bertanya kalau mau bertanya tentang ilmu AC kulkas mesin cuci disini umum teman-teman ya disini umum semuanya bisa bertanya entah itu anda sebagai tukang AC entah itu anda sebagai tukang kulkas entah itu anda sebagai tukang mesin cuci entah itu anda sebagai yang punya kulkas atau yang punya mesin cuci atau yang punya AC umum jadi umum saya berikan ilmunya secara umum jadi semuanya bisa bertanya nyimak di Kelaten Jawa Tengah ya pak Dui saya di Brokertonya bapak saya di Brokertonya bapak di Kelatennya ya Jawa Tengah silahkan teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya terkait dengan AC kulkas mesin cuci yang jelas saran saya kepada teman-teman kalau misalnya anda adalah seorang tukang AC saya bicara anda sebagai tukang AC ya atau tukang kulkas atau tukang mesin cuci itu kan kalau anda sebagai tukang itu kan anda sebagai pembisnis tentunya teman-teman ya atau pengusaha sebentar ada bertanya nih teman-teman Bapak Ahmad bertanya izin tanya oke saya jawab sokes tidak dingin kompresor normal freon juga enggak bocor solusinya mas Andre kalau misalnya kompresornya normal kemudian freonnya juga enggak bocor itu berarti mampet Bapak Ahmad ya sederhana sekali Bapak Ahmad kalau kompresornya normal normal saya anggap normal berarti kalau Bapak sudah bilang normal berarti tekanannya bagus ya sampai 500 PSI kemudian ampernya bagus ya Pak kemudian freonnya enggak bocor berarti freonnya penuh ya Pak ya berarti masalahnya kenapa kok enggak dingin masalahnya mampet mampet freon Bapak Bapak Ahmad nampet freon solusinya di flushing dan di si freon itu sembuh nanti Bapak Ahmad ya sederhana Bapak Ahmad ya kemudian Bapak Ismail Ahmad Ismail bertanya sokes enggak dingin saya aja dicatat teman-teman kalau dapat ilmu itu dicatat ya jadi teman-teman bisa tambah pintar dan tambah ahli jadi jangan nanya masuk kuping kanan luar kuping kiri itu nanti teman-teman malah lama pintarnya Bapak Ahmad Ismail bertanya kulkas hanyo dua pintu saya kompresornya mati nyala mati nyala kira-kira apanya ya mohon terima kasih Bapak Ahmad yang pertama yang Bapak lakukan adalah dikompres dulu mesinnya Bapak Ahmad Bapak Ahmad pertama Anda apa namanya nih Bapak Ahmad mana nih Bapak Ahmad yang pertama dilakukan adalah dikompres dulu mesinnya kemudian Anda ganti dulu relay-nya ya Bapak Ahmad ya Bapak Ahmad relay itu adanya dimana Mas Andrey relay itu adanya di samping kompresor kompresor di sampingnya ada relay ada overload di samping kompresor persis itu ada benda berwarna hitam dan putih yang putih itu namanya overload yang eh yang hitam itu namanya relay Bapak ganti relay-nya oke relay-nya murah cuma 15.000 rupiah Bapak ganti dulu itu kalau masih gak dingin juga Bapak bisa WA saya oke Bapak bisa WA saya nanti saya apa namanya saya bantu Bapak ya Bapak Ahmad Ismail sederhana ya Bapak Ismail ya relay-nya bermasalah selanjutnya Bapak Adam bertanya apa nih dua pintu kok kulkas kom kulkas kompresornya mati hidup ya Bapak Adam siapa lagi nih Bapak ADM bertanya mas Bapak ADM bertanya mas mau nanya kalau AC standing itu kalau untuk tekanan freon R22 dari dan R32410 apakah sama nilainya PSI-nya dengan AC split lainnya sama Bapak ADM oke sama saja Bapak ADM ya oke Bapak ADM sederhana ya Bapak ADM ya sama saja jangan dibuat pusing tekanan AC standing ya sama saja Bapak ADM Bapak ADM akan dapat banyak ilmu nanti kalau apa namanya menaksikan live saya terus ya Bapak Sitorus bertanya kalau bocornya halus di evaporator indoor bisa di solder enggak mas jawabannya adalah bisa Bapak Sitorus oke Bapak Sitorus saya jelaskan kepada anda jawabannya adalah bisa oke namun caranya bukan pakai solder Pak caranya pakai las las yang kecil tuh Pak las yang kecil so gitu kemudian nanti ditempelkan peraknya nanti bocornya sudah sembuh ya Bapak Sitorus ya last F AC ya gampang Bapak Sitorus selanjutnya setelah Bapak Sitorus siapa lagi Bapak Abdur bertanya mas ini ada kulkas mini di mes saya paham sudah berkarat dan sudah lama enggak dipakai apakah bisa diperbaiki apakah yang harus saya cek terlebih dahulu karena kalau kulkas sangat awam sekali mohon penjelasannya sederhana sekali Bapak Abdurrovik Bapak Abdurrovik enggak perlu ahli Bapak Abdurrovik enggak perlu ahli jadi tukang kulkas kalau Bapak Abdurrovik mau ngecek kulkas ya bahwa enggak perlu ahli yang pertama Bapak Abdurrovik siapkan cuma colokan bekas setrikaan atau bekas magicom atau bekas radio atau bekas mesin cuci atau bekas apa colokannya bapak-bapak-bapak siapin terus di kompresor Bapak Abdurrovik di belakang kulkas di belakang kulkas nanti kan ada ada kompresornya ya Bapak ya kompresornya itu di samping kompresor ada kabel yang menuju kompresor kabelnya dua itu Bapak potong Bapak potong kemudian Bapak sambung pakai kabel setrikaan Bapak yang bekas oke kemudian Bapak colok indah tuh colok nanti akan dingin Pak kalau misalnya pranya normal akan dingin di dalamnya nanti Bapak pegang yang buat bikin batu S itu lempengan yang buat bikin batu S itu Bapak pegang kalau dingin berarti normal kalau gak dingin berarti bocor atau mampet sederhana ya Bapak Abdurrovik tes kulkas mini sederhana sekali Bapak Taufik eh Bapak Taufik Bapak siapa nih Bapak siapa nih Bapak Abdulrovik sederhana ya jangan dibuat pusing Bapak Abdurrovik nanti akan terus belajar dan belajar ya hadir master ya hadir Bapak Iid selamat datang Bapak Irman selamat datang Bapak Irman Bapak ADM siap mas terima kasih atas informasinya sama-sama Bapak ADM semoga berkah ya niat saya berbagi ilmu dengan Bapak-Bapak disini Bapak Sulis bertanya boleh tanya gak mas saya di Banjarmasin saya bingung kenapa kulkas saya jadi panas mesin kompresornya tapi gak mau dingin di dalamnya saya narik listriknya dari jalur min plus 1 km saya narik listrik dari jauh kurang lebih 1 km terpaham cuma saya narik cuma saya narik paham nih cuma saya narik 1 kabel aja yang negatifnya saya pakai ground saya pakai ground 1 kabel aja negatifnya saya pakai ground bumi pakai tembaga kalau buat lampu dan TV bisa hidup tapi kalau buat kulkas aja gitu padahal aku baru beli dan dicoba di toko dan sebelumnya bagus mana tadi mana tadi dalamnya bagus bagus tapi kalau buat kulkas aja gitu padahal aku beri dicoba di toko sebenarnya bagus kalau ini sepinain rumah kira-kira apapun iya Bapak Sulis Tio Bapak Sulis Bapak Sulis Teho Anda kulkasnya gak rusak itu Pak oke dari cerita Anda kulkas Anda gak rusak Bapak Sulis kulkas Anda itu gak rusak yang rusak atau yang harus Anda benahi cuma listriknya aja oke cuma listriknya aja pertama Bapak cukup beli saja stabilizer bilang aja Bang beli stabilizer yang 1000 watt oke ke tukang elektronik ya Bang beli stabilizer yang 1000 watt kemudian Bapak colokinya pakai stabilizer ya Pak nanti kulkas Anda sembuh kembali ya Bapak Sulis Bapak Sulis ya kulkas Anda gak rusak Pak kulkas Anda gak rusak yang rusak atau yang bermasalah itu PLN Anda listrik Anda makanya Bapak beli stabilizer kalau udah beli stabilizer nanti kulkasnya normal kembali dan pastikan yang ditanam ke tanah itu dalam Pak ya itu ya poin pentingnya itu Pak yang ditanam ke tanah itu dalam kalau udah panas kayak gitu mesin Anda jangan dicolokin dulu Pak dibiarin dulu di komples dulu yang adem nanti baru Bapak colokin lagi tapi sudah beli stabilizer ya Bapak Sulis ya nanti jebol lama-lama kalau Bapak paksain terus kulkas kompresor panas ya ya Bapak Bapak Sulis ya jangan dipaksakan habis Bapak Sulis siapa lagi nih Bapak ADM ya Bapak ADM mau tanya lagi mas ya Bapak ADM kulkas satu pintu di atas gak beku es ya dibawahnya gak dingin biasanya ada penyebabnya dan gimana perbaikinya terima kasih itu Bapak ADM yang pertama masalahnya bocor preon oke yang pertama bocor preon yang kedua mampet namun saran saya ke Bapak ADM Bapak ADM saran saya yang pertama nih ya sebentar siapa nih yang pertama Bapak potong dulu pipa sebelum filter ya Bapak ADM ya potong pipa sebelum filter posisi kulkas dicolokin ya Bapak potong pipa sebelum filter potong keluar preon gak dia kalau keluar preon dan banyak itu berarti bocor gak bocor Pak cuma mampet aja solusinya diganti filter di flushing dan di si preon selesai oke Pak tapi kalau misalnya pada saat Bapak potong itu yang keluar dikit peranyaan cot gitu aja cot gitu aja itu itu berarti kulkas Bapak bocor kondensor Bapak tinggal ganti dengan kondensor ukuran 10U kalau satu pintu 10U nanti kulkasnya sembuh kembali Bapak ADM kulkas 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 satu pintu apa rak evap gak dingin evap dingin separoh seperti itu ya Bapak ADM jangan bingung mudah sekali Bapak ADM setelah Bapak ADM siapa lagi nih setelah Bapak ADM siapa lagi nih Bapak Reki ADM oh iya Bapak Reki ya mas cara membedakan temer kulkas 1,3 dan 1,4 sederhana sekali Bapak Reki bentar bedakan ya temer kulkas kalau 1,3 itu angka terakhirnya adalah 1 Pak oke Bapak Reki kalau temer 1,3 itu ini temer 1,3 nih nanti disini ada telusannya terakhirnya ada angka 1 itu berarti temer 1,3 kalau 1,4 angka terakhirnya itu 2 oke sederhana sekali Bapak siapa namanya nih Bapak Reki ya dicatat ya Pak setiap ilmu yang saya ini dicatat Bapak terakhirnya Terima kasih.